Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam sidang kabinet berani mengungkapkan di depan Presiden Jokowi mengenai musibah buruk yang mengancam wilayah ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Dalam rapat tersebut, Prabowo menyinggung terkait kemungkinan terburuk pencana kebakaran hutan. Kuaspadaan ini menjadi perhatian Prabowo, sebab sesuai dengan konsep IKN yakni Forest City. Menurut Prabowo, adanya kemungkinan kebakaran hutan bisa terjadi di waktu-waktu tertentu. Untuk itu, Prabowo meminta agar otorita IKN membuat perencanaan matang untuk pengamanan di ibu kota tersebut. Bagaimanapun, saya dididik untuk selalu menghadapi kemungkinan yang paling jelek, karena kita inginnya Forest City, berarti masalah hutan itu sangat besar, berarti kita harus siap untuk bencana bahaya kebakaran. Ini kita harus siap dengan teknologi yang ada dan mungkin ada perencanaan yang lebih besar menghadapi kemungkinan yang paling jelek. Teknologi mungkin dengan pemantauan, dengan juga penambahan saya kira penambahan pemadam kebakaran, tim-tim pemadam kebakaran, mungkin koordinasi. Kita harus juga bantu badan bencana alam, BNPB ya. BNPB mungkin harus dikonsentrasikan, tidak boleh ada sedikit peluang untuk mengancam ibu kota negara, karena kita desainnya Forest City, berarti Forest-nya masuk ke City, kita harus, dan untuk itu saya sangat terima kasih ada penambahan embung-embung yang demikian besar. Saya kira itu... Selain itu, Prabowo juga meminta agar dipercepat pembangunan gedung DPR-MPR, serta gedung Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Menurut Prabowo, inti dari ibu kota adalah pusat pemerintahan yang terdiri dari adanya lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jika sudah ada inti pemerintahan tersebut, menurutnya, IKN sudah bisa ditempati secepatnya. Terima kasih telah menonton!